Seorang pria diringkus Polresta, Palangkaraya akibat kasus penipuan usaha yang mengakibatkan para korban rugi ratusan juta rupiah. Pria ini ditangkap polisi di Banjarmasin, Kalimantan, Selatan. Sudir telah melakukan penipuan dengan modus mengajak korban membuka usaha. Pelaku membunjuk korban untuk menyetorkan modal dan meminta korban menunjukkan saldo rekeningnya. Pelaku lalu mendukar kartu korban dengan kartu miliknya yang tak lagi berfungsi dan menguras uang di rekening korban. Tersangka ini berusaha menyakinkan korban dengan teknik komunikasi dan menawarkan sebuah usaha atau bisnis yang memberikan keuntungan 20% dari modal yang diberikan. Pelaku tidak beraksi sendiri, namun bersama dua orang lainnya dan telah beraksi di empat lokasi. Kerugian para korban mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agung Suprianto, TV One mengabarkan.